yo halo sebagainya semua bertemu lagi dengan saya di channel wolfhara Oke guys jadi di video kali ini kita kembali lagi buat main game Ultra keju Battle Breeders ya jadi kemarin sore sudah ada update versi baru yaitu versi 1.9.22 ya jadi pastikan teman-teman jangan lupa untuk update dulu gamenya di aplikasi koeps yang ada di HP kalian ya supaya kalian bisa terus memainkan game satu ini nah karena ini adalah udah dekat akhir bulan guys ya jadi untuk event satu minggu ini itu untuk bagian pvp itu sudah bisa kalian mainkan lagi jadi dari misi pvp ini kalian bisa dapetin tiga buah medal merah ya setiap kali kalau kalian menang kalau kalian kalah berarti kalian cuma dapat dua koin gitu guys ya dan untuk koin atau medal merah tersebut bisa kalian tukarkan dengan karakter di bagian shop yaitu ada dna yang baru sekarang itu tambahannya gomes dta guys ya nah kita kasih lihat aja lah ya ini kalian bisa pilih yang ini ya arena kemudian masuk tinggal kalian pilih aja guys mau yang mana mau yang apa ex gomora dta atau gomes dta silahkan kalian tukar kemudian kalau kalian pengen nukarin item merah yang unlock ini juga boleh banget guys ya karena disini sih lebih murah ya kemudian di bagian shop juga ada tambahan karakter baru yaitu muru roa ya dari serial Ultraman Taro ini kita cek langsung dulu lihat skillnya kita bisa besok kita baru ke bagian eh apa tuh yang gua smote ya sorry sampai lupa eh berdoon balik lagi guys ya di ini event kali ini udah ada tokong juga oke wah ini kayak juga baru pertama kali juga lihat ya guys ya karena jujur aja Ultraman Taro sih belum nonton sama sekali loh ini mirip mainan ayam tau nggak ini mainan ayam jaman dulu itu oke kita lihat dulu ultinya seperti apa tapi untuk desainnya ini cukup serem ya Absurd juga sih sebenernya rada aneh hehehe ini udah kayak kayak yukang bikin polusi ini guys ya kalau kalian tahu hehehe hehehe oke apa eh ngeluarin asap kayak kenal pot motor ini parah banget polusi udara ini oke kita ke bagian quest guys ya untuk quest juga ada quest baru eh sebenernya bukan quest baru kayaknya sih ya cuma belum saya akses juga sih ini adalah quest buat ngelawan si Gatanozoa ya kayaknya sih yang baru ya beda sama yang sebelumnya nanti kita cek bareng ya karena di video kali kita bakal main untuk questnya Gatanozoa kemudian yang belum dapat Ultraman 3 multi-type sekarang kesempatan kalian buat dapetin karakternya ya kemudian di bagian bawah ini kalian bisa ngelawan bardon takong sama si mururoa ya terakhir yang pengen nyari item level 1 level 2 level 3 buat naikin level ini kesempatan kalian guys ini udah balik ya misi-misi yang bisa kalian mainin buat dapetin itemnya dan pastinya kalau kalian main di misi-misi ini drop itemnya itu jauh lebih banyak ya oke kita langsung aja guys ke bagian ini Gatanozoa wow ini mah sama kayak yang lama ya jadi kita itu bakal ngelawan Gatanozoa sampai dia kalah ini total darahnya itu 16.000 ya untuk yang level normal ya kita main aja langsung level normal kayaknya ini butuh dua kali lawan sih baru bisa menang ya mungkin kita bakal pakai tipe attack semua lah ya oh oke ada ini Litora ya Litora katanya eh kemampuannya itu bisa meningkatin attack dari apa rekan steamnya ya belum pernah saya pakai juga sih oke karena kali ini kita ngelawannya Gatanozoa mungkin kita ganti ke tipe attack semua guys yah jadi kita bakal pakai eh bentar eee bentar tipe attack 2 siapa lagi yah yang main tanem cuma ini doa heee kita tetep pakai ini lah yah wah pakai Ultraman Dina eh Dina lagi gaya V2 gapapa lah yah hehehe oke kita coba mainin misinya dulu yah kalau keluar saya nggak isi kepotong 20 energi hehehe eee rugi yah kalau kita misalnya keluar langsung ini jadi kita langsung mainin aja lah yah biar kagak rugi yah oke muncul ini Gatanozoa nya ooooooo no problem guys kita juga punya Gatanozoa itu masalahnya yah hehehe oi ternyata nggak Gatanozoa doang yah jadi eee kita bawa Skylah sih kayaknya pilihan yang tepat ini lah yah kemudian kita bawa Ultraman Gaya V2 untuk support tadinya sih mau bawa Ultraman 3 yah cuma karena saya lupa ganti yah no problem lah yah hehehe pakai seadanya dulu yah oke karena kita punya Destroidos jadi Destroidos bakal langsung menyerap darah musuh yah bukan nyerap yah sorry salah maksudnya langsung ngedamage yah tapi si Gatanozoa nya nggak kena efek kayaknya yah cuma ini doang pasukannya Golzoa sama ini yang kena oke melba satu bantai Gatanozoa kita pakai mini Gatanozoa yah melba nya jadi tipe kegelapan yah ngikutin ini bossnya berarti ini mereka kalau yang di tipe biasa kan tipe merah apa hijau yah Melba yah kalau Golzo kan tipe merah yah kemarin yah singkat saya yah oke oke Destroidos ini kita bawa 2 last push yah di satu tim gila oke oke berarti sisa satu Gatanozoa eh Gatanozoa ya bener ya sisa Gatanozoa sama ininya yah Golzo Golzo 1 ini kayaknya kalau main di expert ada ini yah kita dibantu ga sih sama Ultraman 3 yah kalo ga salah ah udah dulu satu misi itu dibantu sama Ultraman 3 ga tau yang ini atau bukan yah oke Gatanozoa maju nyantai dulu kita guys yah SP down yah yang penting Gatanozoa musuh itu jangan sampai pakai jurus lah yah haha haha hahaha Oke kita lihat dulu kayaknya abis ini kita pakai manual aja lah ya kita ubah ke manual biar nanti Ultraman gayanya buat finisher aja ya jangan langsung dipakai Aduh darahnya nggak turun lepas eh kena juga oh iya ya kena juga ya tapi damage kita yang nggak berasa ya karena darahnya tebel ya lupa Aduh kebiasaan ini ngelawan Gata Nozua biasa ya sekali ngelawan yang gede ribet deh ini asem dah itu damage-nya cuma 30 doang cuy nah sekali lah ikutlah nyarang nyicil nyicil dikit 8 doang kasihan banget damage-nya ya oke Oh ya Toregia Wih ini juga si Toregia nggak berasa damage-nya aduh Desa Trudus Serang E4 233 Desa Trudus kayaknya yang masih paling kuat damage-nya disini ya Aduh Ini giliran selanjutnya si Gata Nozua bakal pake jur sini Oke Bebang Daigo datang guys mantap Eh kesel Kayaknya si Gata Nozua nggak nyerang ya bagus juga sih kalau dia nggak nyerang Wuh Ultraman 3 ganti ini ya ganti foam ya Oke jadi ngikutin kayak di series berubah jadi ini power type Wuh lagunya langsung ganti mantap Out of a day Ini harusnya kalau Ultraman 3 udah datang sih bakal lebih berasa damage-nya ya udah ya Hehehe Semoga aja lah ya Jadi biasanya si Gata Nozua yang bekuin orang ya sekarang dia dibekuin ya Oke sekitar 100 ya damage-nya ya Oke lumayan lah Cicil-cicil ya Kita cicil ya Agak muat itu mulut cuy Itu Apa Gata Nozua segede gitu Hehehe Hai Oke Ta��gia Dua ratus pupuklu Lumayan lumayan Oke Nestrodos washah 230 lumayan Ultraman 3 Kapan kandiri mau akan menyerang Ih kagak nyerang dia dong Awesome langsung kedorong semua Ultraman 3 yang diserang Tapi kayaknya bakal ditahan Sama si Skyla sih ini Oke Jadi boss si Skyla masih jadi pilihan yang tepat Jadi kan seenggaknya Ultraman 3 nya gak langsung kalah Oke Serap darahnya Sini SP nya diserap Mari kita hasar Bullyo 855 Basic attack doang ya Udah lumayan sakit ini 800 udah Oke Of dark Bakal ngasih berapakah damage nya 200 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 Toretra Toretra Altigeyser Toretra Toretra Rasanya nama jurusnya si Toregedi agak susah disebutin Hehehe Okeh Destrudos Ayo Destrudos Kasih dia ini serangan Niveau leiii Okeh Sampai seribu udah damage nya Sisa sepul ribu darahnya masih cukup tebal Ayo Bapanda Igo Ah Bapanda Igo damage nya juga Kecil ya ternyata ya Seratus Kecil sekali Ini total mainnya berapa giliran ya Kita udah atar kelima loh ini Oke Nol Gak ada damage Bagus Oke Kali ini Ultraman Gaya bakal turun tangan ya Oke Babang ini Babang gamu sudah datang Kita langsung pakai ini Botan Botan Wah lumayan lah ya 900an damage nya Oke Berarti Abis ini dia dikroyok 4 karakter pakai ulti semua ya Mantap mantap Heheheh Oke Gatanoza Mini Time back Oh Uh 2000 Mantap gak tuh 2007 lagi ya Heheheh Heheheh Angka cantik Oke oke Ultraman of dark Of dark Kayaknya udah meningkat ya ini ya Damage nya ya Heheheh Oke 1400 Sekali lah Apakah akan memberikan damage yang berarti 919 919 Coba dia 913 ya Heheheh Biar langsung henshin jadi ini Kamerar Kaisa Toregia 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 Oke ngasih 700 damage Hmm Bawandaiko Mesti larinya jauh banget ya Buat baru pakai jurus ini ya Oke Bola api Lempor Nah 401 Sisa 2000 lagi Ini kalau Misalnya sampai di gila selanjutnya masih Main ya Tinggal tunggu Destroidos aja nih Dapet ulti nya Oke Serap serangannya Skyra Perasaan kita main di level normal ini Belum Terima damage yang berarti ya Dari si Gatanoza musuh ya Cuma kayaknya kalau main di Expert kayaknya Lebih berbahaya lah ya Daripada yang sekarang ya Oke Ayo akhirnya nih Dengan kekuatan dari Destroidos Oke kita abis ini tinggal pakai Inilah ya Manual play ya Mantap Damagenya diperkuat ya Destroidos Hiii Huuini Jadi ini perwakilan dari Ini ya Last boss Ultraman Z Melawan Last bossnya Ultraman 3 Jadi kita ngikutin kayak Ya Odisei kemarin ya Odisei nya kan Ini kan Kombinasi Ultraman 3 sama Ultraman Z Jadi Pakai bossnya Ultraman Z Buat ngalahin Gatanozua ya Mantap Sip Langsung naik level Rangke up Nah kalau kalian ini guys ya Mau panen item-item beginian juga Kalian bisa mainin misi ini ya Karena misi buat ngelawan Gatanozua ini Biasanya ngedrop banyak banget ya Item-item yang kayak gini Mulai dari yang level up Sampai segala macemnya Cuma kalau kalian mau dapetin lebih banyak lagi Ya harus main di level expert Atau enggak di level hard gitu ya Cuma ya pastinya Enggak mudah di kalahin ya Oke segitu guys untuk video gameplay kali ini Semoga video bisa menghibur teman-teman semua Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya Kita akan ketemu lagi di next video Akhirnya salam gamers Adio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax